Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Binu Amanda dari kelas 3 PRA Saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi dalam keluarga Sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan membicarakan yang dijalani Dengan kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga adalah pasti membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu Komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi yang dapat memberikan suatu hal Yang dapat diberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya Dengan adanya komunikasi Permasalahan yang terjadi diantara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik Jadi komunikasi dalam keluarga dapat disamakan dengan peran jantung dalam tubuh Sama seperti jantung yang memompah darah kesantero tubuh Komunikasi memompah kehidupan Kehidupan kesantero keluarga Jadi Seberapa sehatnya keluarga dapat diukur dari beberapa sehatnya komunikasi dalam keluarga itu Untuk itu kita perlu berkomunikasi guna memberi dorongan Guna mengungkap makasih dan kebudulian Etika komunikasi dalam keluarga berperan sangat penting Karena Karena Jika komunikasi terjadi tanpa disertai dengan etika berkomunikasi Yang baik Maka komunikasi yang terjadi Tidak akan mendapat feedback seperti yang diharapkan Terkadang orang tua memiliki Kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga Akan mendidik anak secara keras otoriter Orang tua yang mendidik anak secara otoriter Memberikan terlalu banyak larangan terhadap anak Dan harus mereka laksanakan tanpa terkecuali Oleh sebab memberikan pengertian kepada anak Hal ini justru membuat anak semakin pasif Berkurang inisiatif Tidak dapat merencanakan suatu tidak mendiri Daya tahan berkurang Dan menjadikan Berkurang Anak menjadi sosok penakut Sehingga anak berkembang menjadi anak yang sangat bergantung pada orang tua Dalam segala hal tingkah lakunya Sebenarnya jika orang tua mendidik anak dengan sikap yang demokratis Anak akan tumbuh menjadi anak yang berinisiatif Tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan Oleh sebab itu dalam mendidik anak Orang tua harus Orang tua harus Menerapkan komunikasi yang baik dengan sikap yang demokratis Kepada anak-anaknya Menurut Wiggenstein Dalam bukunya Philosophical Investigation Menegaskan bahwa arti suatu kata tergantung pada penggunaan dalam kalimat Sedang arti sebuah kalimat tergantung dengan penggunaan dalam bahasa Dalam setelah bahasa sebuah film tergantung berbagai makna Pemaknaan inilah yang membawa kita pada proses komunikasi Berikut dengan pemakaian hermeneutik sebagai tahap pencapaian makna Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada layak melalui sebuah media cerita Film juga merupakan medium ekspresi artistik Sebagai suatu alat bagi para seniman Insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan dan ide cerita Secara esensial dan substansial Ia memiliki power yang berimplikasi terhadap komunikasi masyarakat Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia Dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial Dalam interaksi dengan kelompoknya Dalam keluarga yang sesungguhnya komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina Sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan Tentu saja dalam berkomunikasi baik di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga Diperlukan adanya etika berkomunikasi Pentingnya etika komunikasi di dalam keluarga yaitu untuk membicarakan dengan terbuka Setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan Juga setiap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga Dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan Dengan adanya komunikasi permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga Dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik Keadaan khusus yang berkaitan dengan waktu, tempat ataupun situasi Yang dapat mewarni arti sebuah peristiwa bahasa Sekian dari saya Kurang dalam bin, saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh